Intro Coba kita masuk ke Kristologi Sumbang Kalau kita mempelajari Injil Memang banyak kerumitan yang kita saksikan Ketika kita melihat siapa Yesus Jelas Yesus adalah manusia Jelas Yesus adalah manusia Malu, malu Masalahnya gue gak ada nonton-nonton lagi gitu kan Benar? Tapi kalau dia adalah manusia Tapi sepertinya dia juga Tuhan Tapi sepertinya dia juga Tuhan Habis itu di-PHP-in Kalah juga 21 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Terima kasih buat sahabat Tuhan Vilah Yang sudah sudi menonton video-video dari kami Dan semoga Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik Sahabat Tuhan Vilah Ini adalah Pendeta Profesor Doktor Pangeran Manurung MTH Atau Master Teologi Banyak sekali ya titelnya ini Sepertinya memang orang ini Banyak menempuh perkulian Sampai titelnya sebegitu banyaknya Hanya satu titel yang belum tersematkan ke dia Yaitu ALM atau Almarhum Sahabat Tuhan Vilah Dia ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Surabaya Dan dia adalah ahli debat 10 tahun yang lalu Lawan debatnya adalah Ustadz Menaham Ali Jadi ini saya pertegas lagi ya Di video saya kemarin sebetulnya sudah saya jelaskan Di sini saya lebih pertegas lagi Nah sahabat Tuhan Vilah Ini adalah momentum ketika dia itu memberikan perkulian Kepada para calon pendeta yang sedang diajar dia Di STT Teologi Surabaya ini tadi Pada saat dia kuliah itu Dia menyampaikan bahwa Yesus itu benar-benar manusia katanya Ketika menarasikan Yesus itu manusia Dia mengatakan dengan sangat eksklusif Kalau Yesus itu adalah manusia Jelas Yesus adalah manusia Tetapi kalau narasinya Yesus adalah Tuhan Dia menekankan bahwa Sepertinya dia Tuhan Tapi sepertinya dia juga Tuhan Sebetulnya Si pendeta STT MTH ini sudah sangat ragu Sebetulnya dengan ketuhanan Yesus Karena Yesus itu betul-betul manusia Tetapi soal ketuhanannya Dia masih mengatakan Sepertinya dia Tuhan Dan ternyata beginilah cara dia mengajar Atau mungkin di sekolah tinggi teologi yang lain Juga mungkin diajarkannya begitu Cuman ketika mereka sudah keluar dari kandang Sorry, maksudnya sudah keluar dari kampus Mereka sudah menjadi pendeta Maka ajaran itu disembunyikan Kemudian disampaikan Yesus adalah Tuhan Nah, begitu Biasanya selalu begitu Dan di dunia perdebatan juga begitu Nah, sahabat Tuhan Villa Video ini akan membuat Perut Anda terkocok-kocok Sampai selesai Karena apa yang dinarasikan oleh pendeta Manurung ini Itu sungguh semuanya sangat lucu Dan memang sangat membingungkan Seperti di scene yang pertama tadi Dia mengatakan bahwa Bibel ini memang sangat membingungkan Kalau kita mempelajari Injil Memang Banyak kerumitan yang kita saksikan Dia sendiri sebagai dosen bingung Apalagi jemaatnya Karena jemaatnya ini Kebanyakan di doktrin harus percaya Ya, mereka percaya saja Jangan bingung Kalau bingung Anda nanti Mualaf Mari kita lanjut Dia disebut Allah Dia disebut Theos Dia disebut Kurios Dia disebut Logos Benar, tidak? Benar, tidak? Dan Alkitab memperlihatkan bahwa Sepertinya Yesus maha tau Dia sepertinya maha kuasa Bayangkan pak Dia tau kapan dia mati Siapa disini yang tau kapan mati? Dia tau tempat dia mati dimana Dia tau cara matinya itu dengan menderita Dia tau bahwa di Yerusalem dia akan mati Makanya dia ajak murid-muridnya ke Yerusalem Dia tau siapa yang akan mengkhianati dia Dia tau bahwa Petrus akan menyangkal dia Ini kan gejala-gejala Bahwa dia maha tau Tapi di tempat yang lain Dia mengatakan tentang kedatangan anak manusia Tidak ada seorang pun yang tau Hanya Bapak yang tau Nah sepertinya dia tidak maha tau disitu Nah sepertinya dia tidak maha tau disitu Tidak hanya itu saja ya Yesus itu tidak tau Bahkan di Markus 11 pasal yang ke-12 dan 13 Ceritanya begini Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania Yesus merasa lapar Jadi Tuhan ini lapar Ketika lapar dan dari jauh Ia melihat pohon arah yang sudah berdaun Ia mendekatinya untuk melihat Kalau-kalau Ia mendapat apa-apa Pada pohon itu Tetapi waktu ia tiba disitu Ia tidak mendapat apa-apa Selain daun-daun saja Sebab memang bukan musim buah arah Nah jadi Yesus itu ketika lapar Dia mendekati pohon arah Barangkali disitu ada buah arah yang bisa dimakan Narasi dari ayat ini Sepertinya begitu-begitu Ketika didapatinya pohon arah itu tidak berbuah Maka pohon arahnya dikutuk dan kering sampai sekarang Ini juga menunjukkan bahwa Yesus tidak tahu Kapan musim buah arah Begitu ya Nah lalu dia dipanggil sebagai Allah Dia dipanggil sebagai Tuhan Dia dipanggil sebagai Anak Allah yang maha tinggi Tapi dia juga dipanggil sebagai Imam Dia juga dipanggil sebagai Nabi Dia juga dipanggil sebagai Rasul Dia juga dipanggil sebagai Guru Repot gak? Repot dong Di satu sisi dia disebut turun dari surga Datang dari surga Berarti kan KTP-nya kan KTP surga Tapi di satu sisi dia disebut lahirnya itu di Bethleh Tapi kalau kita lihat gejala-gejala ini Sepertinya Yesus itu manusia sejati Sepertinya Yesus itu Tuhan sejati Yesus jelas jauh lebih muda daripada Abraham Benar Abraham itu Pak Tahun 2000 sebelum Masih Yusuf tahun 1700 sebelum Masih Musa tahun 1500 sebelum Masih Daud tahun 1000 sebelum Masih Yesaya 700 tahun sebelum Masih Mika dan seterusnya 500 tahun sebelum Masih Yesus baru lahir tahun 4 sebelum Masih Anda bisa saja mengatakan Yesus lahir tahun 6 sebelum Masih Atau Yesus lahir tahun 2 sebelum Masih It's good, no problem Tapi kalau kita lihat Pak Misalnya dalam Yohanes 8 naik 58 Yesus bilang apa Sebelum Abraham jadi Aku telah ada Ini kan gak masuk akal Karena Abraham 2000 tahun yang lalu Sudah lahir Yesus baru 2000 tahun kemudian Baru lahir Lalu Yesus bilang Sebelum Abraham ada Aku telah ada Nah kalimat yang dikatakan oleh Yesus Sebelum Abraham ada Aku sudah ada Lalu itu diklaim bahwa Yesus adalah Tuhan Karena kalimat itu tadi Justru ada kalimat yang jauh lebih bagus Daripada apa yang disampaikan oleh Yesus Yaitu pada Amsal 8 nomor 22 yang berkata Salomo berkata Sulaiman berkata Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk Pada mula pertama sebelum bumi ada Sebelum air samudera raya ada Aku telah lahir Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air Nah ini pengakuan Salomo Justru Salomo itu menganggap bahwa dia Salomo ini bernarasi bahwa dia Sudah dibikin ada sama Tuhan Jauh sebelum alam jagad raya diciptakan Nah ini bagaimana kalau begitu Berarti Salomo bisa juga dong Dianggap Tuhan kan begitu Kalau kita lihat Ini kayaknya Yesus ini sepertinya sakit jiwa Makanya banyak orang yang Mengasumsikan bahwa Yesus itu Dia punya pribadi rangkap Di hari Selasa Dia mengatakan A Di hari yang berbeda Dia mengatakan B Disebabnya Yesus mengatakan apa? Anak itu Eh Bapak lebih tinggi daripada A Anak Tapi di hari yang lain Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Repot gak? Repot Repot sekali Jadi ini narasi nyata loh Yang disampaikan oleh Pendeta Manurung ini ya Bahwa memang dia sendiri itu Bingung dengan konsep Yang disampaikan oleh Yesus Dia sendiri mengatakan Dia ini Kebingungan Sepertinya Yesus ini Memiliki Kepribadian ganda Katanya begitu Waduh Ya Allah Ini Tuhan loh Dibilangin Kepribadian ganda Itu kan Ya dibilang penistaan Tetapi yang ngomong ini Pendeta gitu ya Kalau seandainya Yang ngomong ini Umat muslim Pasti pendeta M.Y.M. itu Marahnya Minta ampun Bahkan mungkin Anda Dilaporin ke Polda Sampai ke Polri Dilaporin sama M.Y.M Tapi hanya karena Yang ngomong ini Pendeta sendiri Ya fine-fine saja lah Semuanya masih baik-baik saja Kita lanjut Nah Dia dilahirkan dari Maria Tapi dia dikandung oleh Roh Kudus Kalau Bapak Ibu baca ya Injil ya Dia itu dikandung oleh Roh Kudus Tapi dilahirkan oleh Maria Makanya dia disebut turunnya Waktu Yesus digambarkan Sebagai pribadi yang hadir di dunia Dia disebut itu Pak Turun dari surga Mana ada kita waktu lahir Di rumah sakit Eh udah turun dari surga Si 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 Butet Atau si Sabar Tidak dong Dia lahir Bener-bener Tapi Yesus Pak Ketika dia Disebut Ada di dunia Penyebutannya ada dua Sebenarnya tiga Yang pertama disebut dia datang Yang kedua disebut dia turun Dari surga Lalu nanti waktu dia naik Disebut apa? Anak manusia akan naik ke tempat Dimana ia sebelumnya berada Berada Tapi yang ketiga Dia disebut lahir Paham maksudnya ya Kalau turun Atau datang Berarti kan sebenarnya sebelumnya dia sudah ada Cuma tempatnya tempat yang lain Iya kan? Tapi secara bahwa dia Sepertinya manusia Makanya disebut anak Anak Maria Anak Yusuf Dia disebut anak manusia Tapi di tempat yang lain Dikatakan dia anak Allah Loh ini ada Gelarnya anak Yusuf Anak Maria Tapi dia disebut juga anak Allah Oh dia lahirnya di Belehem Tapi dia disebut juga Turun dari surga Ini kan gejala-gejala Yang berbeda dunia ini Ini kan gejala-gejala Yang berbeda dunia Dimantai woy dimantai Klub besar tuh Sampai disebut ada gejala-gejala ya Jadi Yesus ini dinarasikan Punya gejala-gejala yang aneh gitu Jadi gejalanya itu Kadang dia Tuhan Kadang dia juga manusia Begitu maksudnya Mungkin loh ya Astagfirullahaladzim Sahabatah Saya akan carikan lagi video yang lain Betapa pendeta ini justru Bukan memberikan pencerahan Kepada calon-calon pendeta Yang ada di hadapannya itu Tetapi justru membuat kita itu Tertawa terpingkal-pingkal Bagaimana Cara narasi dia Menarasikan Tuhan Itu tadi Dan ini jauh berbeda ketika Seandainya pendeta Si Manurung ini Berdialog atau berdepat Dengan umat Islam Mungkin karena dia itu bingung Karena dia tidak pernah menang Lima kali berdepat Dengan Ustadz Menaham Ali Sampai sekarang Dia tidak pernah terjun payung Bukan terjun payung Maksudnya Terjun untuk berdebat lagi Oke lah Kita tutup dulu Saksikan pendeta Manurung Yang berikutnya Kami tutup Wabila itofiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klub besar menang semua Ini kalah Empat kosong pula tu Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh